Kemudian kita cek ke asal-usul kata kahan, nanti kalau kita lihat mengikuti kamus strong, supaya kita tahu nanti sebelum perbandingan ke Ibrani kuno-nya, kita cek ya, kahan 3547, jadi yang ini kan 3548, 3547, 2x, nah kahan itu kata kerjanya, kohen itu kata bendanya, jadi kohen itu kata bendakahan, itu kata kerjanya, vop, nah kata vop ini ada nggak kira-kira artinya ya, bertindak sebagai priest, kita coba cari, dia itu apa tuh, kerjanya kohen itu apa, kerjanya yang bersifat kahan ini apa, dia tidak jelas ya, hanya plain to priest, minister as priest, absolute, melayani gitu aja kalau minister ya berarti, dia tidak ada ininya, penjelasan, dia cuma bilang gini sih, that to be the office, jadi office maksudnya, dia berkantor gitu ya, di kantor imam gitu, kemudian, dari primitive rootnya, dia bilang begini, apparently meaning to mediate in religious service, mediate, nah mediate, medium, itu artinya perantara, dalam istilah medium sendiri seringkali digunakan juga untuk orang-orang mistis ya, biasanya, mereka yang kerasukan, kerasukan, leluhur, ke dimasuki dewa, atau apa gitu ya, dia dianggap medium, karena kata media, medium, nah ini menarik, media atau medium, mediate, medium, jadi secara kata saja, makna kata, istilah media, mediate, medium, itu sudah ada unsur, kata, yang terhubung ke hukum kedua, media, jadi, manusia, jasmaninya itu menjadi media ketuhanannya, itu, langgaran hukum kedua bisa disambungkan ke situ, kalau orang jadi medium, jadi, jadi apa namanya, kerasukan roh gitu ya, yang bukan roh Tuhan, dia jadi, bendanya, jadi image, gambaran ketuhanan, yang disembahkan, dia ngomong, akan dianggap, Tuhan yang bicara, atau leluhur yang bicara, itu dari kamu, strong ya, konkordensi, hanya itu saja dia lebih menekankan kata medit, aku tidak melihat makna lainnya disini, jadi kahan itu artinya medit, kata kerja ini bersifat medit, menjadi mediasi, perantara, jadi kalau ada orang bertengkar, perantaranya siapa, mediatornya siapa, itu kahan, nah nanti kita akan belajar, mediasi ini, lebih intensif, karena ternyata nanti, di El Shaddik ini, kita mempraktekan doa, seperti kohen, bersifat kahan, yaitu, menjadi media, menjadi mediator, mediator, jadi seorang kohen, itu kerjanya menjadi mediator, ya jelas ya, dari kamus, jadi dari kamus, si brand modern, kita bisa tahu, arti dari, kohen, yaitu apa, mediator, perantara, penyambung lidah, atau, juru apa istilahnya, juru damai lah, diantara dua pihak ya, jadi mediator itu kan, A dan B, komunikasinya macet lah, mediatornya siapa, juru sambung, untuk pembicaraan siapa, seperti Mak Jomblang lah, Mak Jomblang itu kan juga sama, ada dua orang cari ikut jodoh, nah dia, perantaranya, supaya mereka nyambung, mungkin membantu, mencari, komunikasinya, menjalin komunikasi, kemudian mencari persamaan-persamaan, yang bisa dibicarakan, dan sebagainya, jadi seringkali, mereka tidak bisa bicara langsung, perlu mediator, perlu perantara, nah itu, makna, dan sifat, kohen, yang, pertama kali, harus kita pahami, mediator, mediator, perantara, nah ini, makanya, saya membandingkan, dengan kata imam, itu, tidak nyambung, kata imam itu, hanya berarti, pemimpin, mana, mana kata, mediatornya, tidak ada di sini, dia menekankan, kata pemimpinnya, tidak ada kata mediator, makanya, saya, secara makna, tidak bisa menggunakan, istilah imam, beda-beda arti, lebih jasuh, ya, kohen-kohen saja, gitu ya, nah, ini, saya rumuskan, begini, imam, tidak menunjukkan, unsur, penembusan, tapi, Yesus, yang disebut imam, kok, melakukan penembusan dosa, nah ini, agak-agak nyambung, jadi, kalau kita sebut, imam, Melchizedek, atau, Yesus, sebagai imam, jadi, melakukan penembusan dosa, itu, tidak nyambung, secara makna, makanya, agak sulit, gitu ya, jadi, kita menggunakan istilah Arab imam, itu, agak-agak, tidak cocok, gitu ya, untuk Yesus, karena, tidak ada unsur, penembusan, di dalam, seorang pemimpin, imam ini, imam yang sering, digunakan, artinya, adalah pemimpin, pemimpin, ketua, gitu ya, bukan sebagai penebus, bukan sebagai, gembala, pemahaman, Kristen, jadi, sebenarnya, tidak, 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 tidak bisa, ngambung, secara baik, yaitu, resiko penerjemahan, ya, jadi, kalau, kata, kohen, diterjemahkan ke Arab, harusnya, ada kata, KHN, juga, gitu ya, nanti, silakan, cek, di bahasa Arab, kata, kohen, itu, diwakili, kata apa, yang jelas, bukan imam, karena, harus ada, kaf, he, dan, N, ya, gitu ya, adakahannya, ada, sifat medianya, gitu, nah, sekarang, kita masuk ke, berani kuno, ini, lebih dalam, ternyata, berani kuno.